selamat menikmati saya berikan hasil dari aplikasi PGPR jadi ada benih yang menggunakan aplikasi PGPR dan juga ada benih yang tidak menggunakan PGPR seperti apa perbedaannya? tonton terus video ini oke, ini kebetulan saya bersama dengan Pak Sukri ini umur bibitnya berapa hari sekarang ya Pak? sudah 7 hari sekarang ya Pak? ini ada berapa bedeng semua Pak? ini semua 10 ada 10 bedeng ya dari 10 bedeng itu yang menggunakan aplikasi PGPR berapa bedeng Pak? 8 ada 8 bedeng jadi dari pojok sana sampai dengan sini ya Pak yang tidak pakai PGPR ini oh jadi perbedaannya sangat jelas sekali ya Pak? iya jadi yang menggunakan aplikasi PGPR ini bisa dilihat pertumbuhannya ini sangat bagus sekali lebih hijau lebih hijau kemudian pertumbuhannya lebih lebih cepat lah dan keadaan daun ini juga lebih sudah mulai terbuka iya mulai terbuka sudah ya Pak? iya oke oke sahabat caping ini kebetulan saya juga bersama dengan Mbak Sapta PPL Kalianyar oke kita coba tanya-tanya fungsi dari PGPR itu sendiri seperti apa? oke ini saya bersama dengan Mbak Sapta oke Mbak ini sedikit saya mau bertanya fungsi dari PGPR itu sebenarnya manfaatnya untuk pembibitan ini sebenarnya untuk apa enggak? sebenarnya PGPR itu tidak hanya pada saat pembulkan pada saat persanaman juga boleh dibesikan hanya ini kita coba untuk persemaian jadi kita rendam bibitnya dengan PGPR dari semalam kemudian kita diamkan dan kita bisa dari air rendaman itu kita aplikasikan lagi ke lahan ke kulitannya jadi tujuannya di PGPR itu sendiri ada jedat hormon pembukutan aman seperti gibirilin sitokinin autin semacam itulah jadi itu jedat hormon tumbuh kemudian memang dalam PGPR itu juga ada namanya bakteri untuk menambah nitrogen dan bakteri untuk pelarut fosfat jadi itu memang sangat baik sekali untuk tanaman jadi tidak hanya untuk persemaian tapi seharusnya pada saat pertanaman kita berikan dan hasilnya ini sangat jelas sekali ya Mbak? sangat jelas sekali jadi ini dua bagi ini sama-sama hidrida ini tani 602 jadi yang ini kita aplikasikan dengan merendam dengan PGPR yang ini tidak dan yang ini yang menggunakan PGPR oke bisa sahabat caping lihat sendiri ini kondisi bibitnya ini sangat jelas sekali perbedaannya yang menggunakan PGPR ini pertumbuhannya bisa dibilang sangat sehat ini kemudian yang tidak memakai seperti ini kondisinya ini sama-sama tidak dipupuk ya Mbak? sama-sama tidak dipupuk dan sama-sama sudah diambil benih yang tidak bernas berarti melakukan seleksi benih terlebih dahulu dan ini yang kita sebar semuanya yang bernas oke terima kasih informasinya Mbak oke sahabat caping semuanya jadi inilah hasil dari aplikasi PGPR yang dilakukan di persemayan jadi bisa sahabat caping lihat sendiri perbedaannya sangat nampak sekali mudah-mudahan video ini bisa menambah sedikit wawasan para sahabat caping sekalian tentang fungsi dan manfaat dari PGPR sehingga nantinya sahabat caping bisa juga menggunakan untuk budidaya tanamannya di lahan oke ya terima kasih banyak semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati